Mengawal informasi kita pemirsa, keberadaan Jembatan Kayu Penghubung yang berada di Desa Cukas, Kecamatan Singke Barat, Kabupaten Lingga yang menjadi akses keluar masuk barang dan orang saat ini perlu dibangun permanen. Saat ini Jembatan Kayu Penghubung tersebut telah berusia 8 tahun dan hanya dilakukan perawatan setiap tahunnya. Jembatan Kayu Penghubung yang berada di Desa Cukas, Kecamatan Singke Barat, Kabupaten Lingga merupakan satu-satunya jembatan penghubung keluar masuknya orang dan kendaraan roda dua bagi desa-desa tetangga yang ada di sekitar desa tersebut selain melalui jalur laut. Terkait hal tersebut, Kadis Cukas Darwan berharap Pemkop Lingga dapat membangun jembatan tersebut secara permanen nantinya. Keberadaan jembatan kayu tersebut sudah berusia 8 tahun dan hanya dilakukan perawatan saja setiap tahunnya. Sementara itu terkait Jembatan Penghubung Desa Tanjung Irad, Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar mengatakan kalau pemerintah daerah telah menganggarkannya. Selain itu untuk jembatan penghubung pada empat kecamatan yang ada di Pulau Singke Barat, hanya tinggal dua jembatan penghubung saja. Saya sudah mengharapkan sama Pak Wakil Bupati supaya ke depan harus dipuoritaskan jembatan Jemberang ini. Dan tidak lain juga, kalau dapat dibantukan jembatan tersebut, bukan desa Tanjung Irad saja yang untuk perjalan, ataupun semua desa yang ada di Singke Barat ini, semaksud desa Bakung, desa tetangga kita. Tadi kita menyadari betul ketikanya kami sampai lewat di jembatan yang menghubung empat desa yang ada di Tanjung Irad ini, ada Cukas, ada Secawa, ada Bakung. Kita melangkap dan melewati dari jembatan ini. Alhamdulillah, Peminta Darah Kabupaten Ingka 2020 sudah mengenggarkan, sudah pekerjaan hari ini untuk di-ID-nya. Harapan, kami minta berdoa sama-sama, APBD Kabupaten terus meningkat naik, sehingga pekerjaan fisik yang memang nanti bisa kita laksanakan di APBD Kabupaten, kita tunaikan nanti untuk pekerjaan fisiknya. Dan satu lagi, wilayah Singke Barat, Singke Barat, Singke Besisir, Singke Selatan, Nah, ini tinggal dua tempat saja lagi, satu di sini, Tanjung Irad, satu lagi di Marok Kecil, yang untuk penghubung dari jembatan yang desanya ada di situ. Imam TV Kepri dari Ringga mengabarkan. Padahal Buton Padahal Buton